Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa sebuah minibus angkutan umum Aceh Medan tiba-tiba hanyut di bawah arus sungai. Warga yang mengetahui peristiwa tersebut ini langsung meminta bantuan petugas Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Baratdaya. Sebuah minibus angkutan Aceh Medan tiba-tiba hanyut di bawah arus sungai Susoh Aceh Baratdaya. Peristiwa tersebut dimulai dari sang sopir yang baru tiba dari Medan setelah menurunkan penumpang berniat untuk mencuci mobil di tepi sungai Susoh. Awalnya air sangat tenang, namun secara tiba-tiba sungai langsung berubah dengan datangnya air dari hulu sungai dengan sangat teras, sehingga langsung membawa hanyut mobil bus tersebut hingga 300 meter. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat yang mendapatkan laporan ini langsung terjun ke lokasi dengan dibantu petugas TNI Polri dan warga. Petugas akhirnya juga berhasil mengevakuasi bangkai mobil tersebut dengan kondisi rusak. Petugas Badan Penanggulangan 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 Pen